Hai cek cek kamu ni cek Hai cekabad Hai cek 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 bagi pengetih cek cek cek, 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 cek bapak kak bengung bapak kak bengung bapak kak bengung gede kak bapak wala dirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati amalina mayyahdillah palamudillalah mayyudlilu pala hadialah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulullah ibn Abdillah hadirinko muslimin bapak ibu jamaah yang insyaAllah dirahmati Allah Ta'ala puji syukur kita aturkan kehadirat Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridui dan diterima oleh Allah Ta'ala serta dapat menghantarkan nanti pada saatnya kita kembali kehadiratnya betul-betul diparinimati dalam keadaan khusmul khatimah jauh daripada su'ul khatimah amin ya muci basail salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panonton kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah teladan contoh-contoh tuntunan kepada kita mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan sahabatnya hadirin kita lanjutkan taklim kita kita masih di bab salam kalau pada pertemuan kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas fadilatus salam keutamaan salam sekarang kaifiyatus salam kaifaniku kaifniku cara kata cara etika salam mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya baik kita lanjutkan aniki sebelum kita masuk riwayatnya ada hadisnya yus tahabbu disunahkan ayakulamuqtadiubis salam nah orang yang mengucapkan salam atau yang memulai salam itu dengan ucapan assalamualaikum assalamualaikum pakai kata ganti kum warahmatullahi wabarakatuh fayakti bidomiril jam'i muda karis salim jadi gak ya alaikum sekalipun yang dikasih salam itu cuma satu orang satu orang perempuan lagi ini gak ada ngarang-ngarang ini enten salam sing nopun aran ini kalau gak buatan ngerti nopun hadas hari salam assalamualaikum wa alaikum assalamualaikum maka ini aku tukar di alaikunan tuntunannya ini assalamualaikum jadi sekalipun satu orang ya pakai alaikum sekalipun laki-laki perempuan atau campur ya alaikum gak ada tabah kunna alaikum fayakti bidomiril jam'in muda karis salim ini namanya domir kata ganti jama' itu untuk orang banyak muda karis itu laki-laki jadi jama'nya untuk laki-laki ini gak salah di perempuankan wa ingkana muslimu alai wahiddan sekalipun yang dikasih salam itu muslim satu penyenangkan ketemu pulau tindalan gak asah assalamualaikum mwalaikah warahmat kak yas assalamualaikum ketemu cewek ya assalamualaikum gak asah dirubah assalamualaikum mesti ini kan sudah pakem idiometik ngunan gak ada dirubah-rubah malah gak bener dirubah-rubah oke orang kanjeng nabi ngajarin ngertin kok kadek ditampak alaikum kepinteran gitu aw isna ini atau dua orang yang dikasih salam itu dua orang aw mu'annasan atau wedok perempuan jadi baik lagi maupun perempuan berapa orang pun salamnya assalamualaikum wa yakul muci kemudian yang menjawab mengucapkan wa alaikum salam pakai uwa oke wayakti biwawil atab lagi fikoli wa alaikum pakai uwa ajak diwale kayak kalau ceritakan ini kok telepon warah-warah wa alaikum salam pak rahmat kalau jawab apa waksin salam bismillah wa alaikum dan ya maksudnya sejani disayang maksudnya bener mungkin karena apa ya apa belum pernah atau enggak pernah atau grogi atau apa ya ya salah yang jelas tapi enggak disengaja disalah-salah yang jelas begitu adanya ya saya misalnya panjenengan dikasih salam wa alaikum salam pak yasin misalnya telepon kok moro-moro wa alaikum salam ya pak yasin yang jawabnya wa alaikum salam malik ojuk malah pak yasin yang jawab assalamualaikum parahmat karena dia tadi enggak mengajak ya pek yang jawab dikasih wawu wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh jadi pakai wah yang ngasih salam cukup assalamualaikum kasih wa alaikum salam sekalipun disebutkan orangnya dan jangan dirubah-rubah sudah ini tuntunannya nabi nabi itu kepada istrinya maupun kepada orang lain ya tetap assalamualaikum nanti ada ucapan alaikas salam salah satu diantara tuntunan salam untuk orang mati dikubur orang itu salah satu salamnya kayak gitu ini keterangan kita masuk ke hadisnya sebuah riwayat dari Imran Ibn Hussein Imran Ibn Hussein radiyallun makola ja'arajulun wangga diperhatikan suatu ketika ada orang datang orang datang ilan nabi kepada nabi salam wakala terus laki-laki tadi itu ngomong assalamualaikum ngomong assalamualaikum datang nangkanya nabi itu ngomong assalamualaikum faradah maka setelah itu nabi menjawab wa'alaikum salam semua jelas sing salam assalamualaikum terus lunggu duduk fakala nabi maka nabi menjelaskan alai isrun wong sing salam assalamualaikum oleh ganjaran 10 assalamualaikum tak 10 ganjaran semua jahat akhar kemudian datang lagi yang kedua ya mungkin ini sudah dikehendaki oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita melalui peristiwa itu fakala yang kedua ini bilang assalamualaikum warahmatullahi beda assalamualaikum ini warahmatullahi maka rasul menjawab salamnya orang kedua ini tadi fajalasa maka yang kedua ini juga duduk fakala maka nabi menjelaskan lahu isrunah wong sing kedua tadi oleh rong puluh merguna apa assalamualaikum warahmatullahi pokoknya doltinukur ya ini imbalan pahala itu juga melihat melihat apa niat dan amaliyahnya masih amaliyah baik niatnya tidak baik jadi tidak baik shalat tapi niatnya jelek niatnya saja ini tidak melaksanakan perintah Allah tapi dapat apa ya keuntungan ada cerita dulu ya ada orang datang ke masjid tujuannya bukan semata-mata melaksanakan perintah Allah tapi ingin bertemu dengan salah seorang pejabat yang pejabat itu rajin ke masjid lah dia shalat itu niatnya bukan melaksanakan perintah seperti kita tapi bisa ketemu dengan pejabat itu hadirin shalat singkutun ikum betul oleh ganjaran oleh paling banter yang bisa ketemu pejabat tadi itu tapi lain kali aja maka amal baik itu tergantung niatnya panjang dengan poso poso ini apik dan hikmahnya juga bagus tapi niatnya salah aku aku tak poso raya langsing misalnya loh coba niatnya salah oleh ridhan negosial Allah tapi ben langsing paling banter oleh langsing paling banter makanya ibadah itu disamping bener niatnya juga bener panjenengan kaji kaji ngetok biaya wakeh tapi niatnya salah dipanggil abah misalnya salah jadi paling banter makanya ada rumusan yang mengatakan rubah kabirin tuso hiruh niat betapa banyak amal-amal besar seperti haji jihad visabililah perang atau wakoh atau hibah pokoknya amalan besar-besar itu menjadi kecil remeh dan bahkan tidak kelihatan nilai baiknya di mata Allah karena niatnya jadi jihad perang sampai mati di medan perang tapi niatnya salah ben di arani pemberani ben di arani orang mati sahid nah ilang pun banyak amalan kecil warung mbak sohirin tukup biru niat banyak amalan kecil tapi karena niatnya betul menjadi mulia di mata Allah kita ketemu dengan wajah malikah wajah malikah itu wajah yang berseri niatnya ya karena Allah ibadah itu mulia di mata Allah nah maka kembali di sini kita harus meniatkan yang benar baik orang yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi tadi itu dapat 20 katanya nabi sumaja al-khor telu kemana yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terbinten assalamualaikum siji warahmatullahi luruh wabarakatuh luruh telu maka setelah nabi menjawab apa nabi menerangkan lahu salah sunat dia mendapatkan 30 coba mendapatkan 30 kebaikan tapi hadirin naisong naisong awad ini salam dikumpliti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ini beri salam nah jawab sekalipun yang ngasih salam itu cuma assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi jawab yang komplit dasari kemarin itu firmannya Allah wa'idha khuyitum bitakhiyatin fahayu biaksana minha aurudu kamu dikasih penghormatan dihormati maka berilah kembalikanlah penghormatan itu yang lebih baik atau paling tidak sama jadi dikasih salam assalamualaikum itu paling tidak jawabannya walaikum salam paling tidak tapi wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh jadi oleh telung puluh sekali lagi salam itu adalah sunnah yang memberi yang menjawab hukumnya wajib baik sebelum dilanjut mungkin ada yang perlu di sharing dulu Pak Haji Shari biasanya enggak lanjut oh saya ngedum ini apa sampai lanjut oke baik kalau lanjut wan Aisyah sebuah riwayat dari Aisyah ini kalau tak melok ya bismillah sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah Raudyallahu Aisyah berkata suatu ketika Rasul itu pernah ngomong kepada Aisyah katanya Rasul kepada Aisyah Istrinya Nabi soalnya dan dikirim mana tidak mengerti kan jadi hadirin rupanya kirim salam itu tidak perlu diucapkan salamnya ini dulu kalau nanti apa perlu titip salam itu salamku sampai sampai payasin misalnya tako titipi salam ini salamnya rupanya Jibril kirim salam sampaikan salamku Muhammad kepada Aisyah coba jadi diucapkan oleh orang karena Jibril juga kirim salam kepada Aisyah itu katanya Rasul apa sampaikan salamku kepada Aisyah fakultu si apa Aisyah menjawab wa'alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikissalam riyin kulong bagi ngerti 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 abah ngerti 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 ini kulek dititipi salam bah kantuk salam saking sinton ngerti walaikah wa'alaikissalam jadi diucapkan loruk wa'alaikah kepada yang membawa salam itu wa'alaikah dan kepada yang titip salam saya ngerti cuma ngerti 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 alaikah alaikissalam tapi Aisyah menjawab salam Jibril cuma mengucapkan wa'alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh jadi loruk wabarakatuh aku titip salam sampai negresi A misalnya ngerti ngerti salam rupanya Jibril olehnya kirim salam kepada Aisyah itu itu malaikat Jibril juga ngomong cuma bilang sama Rasulullah Rasul sampaikan salam Muhammad sampaikan salam itu pada Aisyah tapi Aisyah menjawab wa'alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ini saya ngomong para ma titip salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panjenangan sampai akan sopuk kuno malah api ini urainya saja terdapat di shohikain wabarakatuh dan seterusnya baik selanjutnya yang ketiga Anas sebuah riwayi dari sahabat Anas Anan Nabiya sallallahu sallam karena idataka lama ada salah sana Nabi itu sering hadirin wicantenan terutama kali orang yang apa ya nuhun sewu manusia itu kan tidak sama ada yang daya tangkapnya ini responnya cepat tidak ngomong itu gampang tapi ada yang tidak apalagi orang yang nuhun sewu apa ini namanya daya tangkapnya pendengarannya rotok sudo rotok tuwo misalnya dan lain sebagainya maka beliau suka ketika berbicara itu beliau mengulangi sampai tiga kali sehingga yang diajak bicara itu benar benar paham apa yang diomong kalau sering hadirin saya itu sering diajak ngomong wong wong ngomong kapa kena terus nopo gih urutannya itu apa gak sambung saya cuma enggak gih dong soalnya artak genah wong gak paham jadi malah repot rasul bicara seperti itu dan beliau kalau ketemu kaum sitok ataupun lebih dari satu bahkan kadang-kadang beliau juga mengucapkan salamnya sampai tiga kali nah hadirin ini mengandung pengertian kalau yang diberi salam itu adalah orang banyak cuma hadirin yang dirahmati Allah ini kita sudah ngaji tentang salam bahwa salam itu hukumnya sunnah yang menjawab hukumnya wajib karena itu ada salam jangan sekali-kali tidak menjawab kecuali salam TV 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 ini ngomong salam panjenan tidak menjawab lain sambungannya lain komunikasinya jadi bukan mafumnya bukan kepada kita tapi kepada pemulaan pembicaranya saja tidak wajib kita menjawab ini mongga walaikum salam cek cek kalau yang kalau yang mengasih salam itu orang non muslim jawabannya alaynas salam boleh atau apa ya yang tidak dijawab kalau mau jawab itu tadi satu-satunya alaynas salam alayna bukan alaikum salam kenapa karena kalau kita kalau kita bilang alaikum kita sama dengan mendoakan mereka selamat juga jadi kalau kita dikasih salam oleh mereka jawabannya alaynas salam lho pak kok enggak podoh jawabannya kok alayna kok gak alaikum ya beginilah tuntunan agama di dalam agama kami jadi jawabannya alaynas salam atau ya enggak dijawab atau wakilah ada yang mengatakan boleh yang alayni salam itu bukan kepada mereka tetapi kepada orang muslim yang sedang tidak kita ajak berbicara walau alam tapi yang benar ya alaynas salam salam untuk kami sekalian nah karena itu bapak ibu sekalian ini kita bicara akidah keyakinan tapi bicara nasionalis enggak 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 ya itu nanti kalau kita sudah berbicara tentang akidah apa konsekuensinya nanti berat nah sama dengan begini bapak ketika kita ketemu dengan orang non muslim baik satu maupun lebih kita enggak wajib memberi salam oke kita enggak wajib memberi salam tapi kalau kita di forum misalnya rapat RT atau yang lain disitu campur ada orang muslimnya sekalipun muslimnya enggak banyak boleh kita mengucapkan salam oke boleh mengucapkan salam apa ya memang memang di daerah kita ini banyak orang-orang yang menganggap bahwa salam itu sudah di anggap bahasa nasional sekalipun dia enggak muslim yang mengucapkan salam oke tapi ada di tempat kami itu yang enggak mau ketemu sama dengan orang muslim ya dia mengucapkan selamat pagi atau selamat siang atau selamat apa gitu itu ada di tempat saya karena mereka juga ngerti akidah oke ngerti akidah sementara nanti kita ketemu riwayatnya ada oke sami sami kita lanjutkan di imo yang keempat wan al-mikdad radjilnu bi hadisin to'wil kolakuna narba'u lina bislon nasibu nasibahu jadi ini hadisnya panjang mestinya kisah tentang apa mikdad yang biasa menyediakan minuman berupa susu kepada rasulullah dan ini ada minalabah ini dari air susu faya ji'u maka kami datang faya ji'u maka nabi datang minal lahili suatu ketika apa jatahnya nabi itu karena beliau sedang ada tugas mungkin ngisi apa mau idoh atau pengajian apa rasul datang kepada al-mikdad ini di malam hari beliau pun tetap mengucapkan salam fayu salimu tasliman salam yang apa agak keras karena sudah malam tapi tidak sampai layuk itu naiman tidak sampai memberbuki apa memberbuki itu terserah panjang kenapa bahasanya merbuki ini ku wong turu tidak mengganggu orang tidur sekalipun beliau mengucapkan keras karena biar dengar al-mikdad itu tetapi salam itu didengar hanya untuk orang yang al-yakdon orang yang sedang tidak tidur wajan nabi salam aslam wajan salam bagaimana biasa mengucapkan salam ini selanjutnya dari Asma binti Yazid Rasulullah Rasulullah salam marafil masjidi Yauman suatu ketika Rasul melewati masjid rupanya di masjid itu ada beberapa apa yang namanya kelompok ibu-ibu minan nisa lagi ada perempuan kuudun yang sedang bermajelis talim di masjid kelompoknya ibu-ibu fa'alwa maka beliau mengangkatkan tangannya biadihi kita selimi kemudian beliau juga mengucapkan salam hadirin sekalipun yang dikasih salam itu adalah orang-orang perempuan beliau tetap mengucapkannya Assalamualaikum wadzina Assalamualaikumna tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini keterangan juga tinggal terakhir ini di bab ini sebuah riwayat dari Abu Jura'i yin al hujami ronjil nukola ataitu Rasulullah salam fakultu alaikasalam dan ini Abu Jura'i yin jadi satu ketika Abi Jura'i yin ini datang kepada Nabi dia tidak mengucapkan karena ini masih mu'alaf baru masuk Islam dia tidak mengucapkan Assalamualaikum tapi ucapannya Alaikasalam Ya Rasulullah wabarakatuh alaikasalam aja ucapkan Alaikasalam tapi ucapkanlah Assalamualaikum kenapa fa'inna Alaikasalam karena ucapan Alaikasalam itu adalah salah satu penghormatan Al-Mauta untuk orang mati jadi di makam itu ada ucapan yang ucapannya Alaikasalam ya ala dihar minal muslimi minal muslimat antum lana salakun wa'ana insya Allah wilaikum lahikun tetapi kalau kepada sesama manusia yang masih hidup ucapkanlah Assalamualaikum boleh dikompliti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah wabarakatuh ya saya baik kita lanjutkan sekarang ada busalam adab ini ku etika totokromo cara memberikan salam yang pertama sebuah riwayat dari abu roi roh jadi ini kicaranya salam anna rasulullah wabarakatuh beliau menerangkan menjelaskan tentang tata krama salam yusallimu ar-roqib ya leona oong berkendaraan yang memberi salam itu adalah orang yang berkendaraan almasi kepada orang yang sedang berhenti atau sedang berjalan jalan kaki jadi ini aturannya aturannya rasulullah yang memberi salam adalah orang yang berkendaraan sekalipun mungkin yang berkendaraan itu orangnya banyak di mobil misalnya ada orang yang berhenti atau berdiri atau sedang apa jalan kaki maka salah seorang diantara yang berkendaraan itu mewakili untuk mengucapkan salam yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berhenti atau berjalan kaki atau ya berdiri saja sekarang walmasi orang yang berdiri atau orang yang jalan memberi salam alal koidi kepada orang yang duduk hadirin di sekolah-sekolah itu biasanya rodok salah seperti yang pernah saya aturkan saya pernah menyampaikan itu dibiasakan di kelas-kelas di sekolah itu ketika gurunya datang ketua kelasnya memberi abah-abah berdiri terus beri salam anak sekolah memberi salam kepada satu orang ini ya ya sakjana sakjana di bener nong yang memberi salam gurunya satu orang kepada siswanya tapi memang itu pelajaran untuk mengucapkan salam kepada yang lebih tua atau yang lebih terhormat wakolilun orang yang sedikit alal kasiri mengucapkan salam kepada orang yang banyak jadi lekkulo kali panjenengan yang ngajik salam saya bukan panjenengan ngajik salam kepada saya jadi begitu yang sedikit kepada yang banyak wafi riwayatin di bukhari ada tambahan khusus imam bukhari wa sahwiri ala kabiri lanigi mungkin di kelas itu yang ini yang dipakai yang muda yang kecil kepada yang tua atau yang besar yang besar ini mungkin tapi kalau kembali ke sini yang sedikit kepada yang banyak mestinya wallah wu'aklam yang kedua dari Abu Umamah sudah yibni ajlana albahili radiyallahu'ala kola rasulullah inna awlan nasibillahi man badahahum bisalam dan ini di mata Allah hadirin orang yang lebih nilainya tinggi itu ini paling mulia paling abdul adalah orang yang memulai salam memulai sekalipun memulai salam itu hukumnya sunnah tetapi yang menjawab hukumnya wajikilah ya rasulullah arujlani yaltakiani ayumah yabda'u bisalami kola awal humah jadi yang pertama yang memberikan salam dan itu yang lebih mulia menurut Allah subhanahu wa ta'ala ada lagi yang perlu dibahas lanjut pasi nomor telah pasi pasi ganti babaru babus tikh babi in adati salam ala mantakor liko'uhu ini tidak banyak kayaknya hadisnya intinya disunahkan memberi salam sekalipun apa bertemunya bolak-balik salamnya juga diulang bolak-balik ini ceritanya sebuah riwayat dari Abu Uroiroh radilnu fi hadisin al-musi'i sholatuhu ini kisah tentang orang yang sholatnya masih jelek masih belum pinter sholat jadi ada orang kayak gini di majelis taklim kayak kita ini begitu dia datang bangga dia bisa masuk masjid dan ketika masuk masjid itu ada Rasulullah maka dia sholat dengan cepat sekali makanya dikatakan al-musi'i musik ini jelek sholat tuh sholatnya orang yang masih jelek sholatnya anahu ja'a orang yang musik ini tadi sholatnya masih jelek itu datang di masjid fasola kemudian sholat cepet banget di majelis taklim ini ada nabi maka dia kemudian memberi salam kepada nabi baka Allah nabi menjawab salamnya kemudian beliau bilang ircik ulangi fasoli dan sholatlah sesungguhnya kamu belum sholat jadi hadirin ini pelajaran di samping apa salam itu bulah buli bulah balik karena disuruhnya sholat eh sholat juga bulah balik maka ini juga mengajarkan tentang sholat sholat itu tidak cukup lahirnya toh sholat itu tidak cukup asal mengguburkan tetapi harus sambung hatinya sampai hadirin secara singkat tiga kali diulangi ini di riwayat yang lain disebutkan eh laki-laki ini kemudian bilang rasul saya ini belum ngerti sholat yang baik itu kayak apa dan inilah baru tahu saya sholat maka ajarilah saya tentang sholat maka hadirin di riwayat yang lain di bab sholat itu disebutkan maka rasul mengajari sholat mula-mula berdiri tata niat yang betul kemudian apa beratul ikram kemudian bacaan-bacaannya di apa jelaskan oleh nabi dan harus dilakukan dengan tumak ninah dan khusuk tumuk ninah ini gerakan perbuatan jadi ada jedanya misalnya ngadek ini baru takbir sempurna ngadek agak ambil karum laku terus takbir terus apa membetulkan enggak terus moco apa cepet-cepetan juga enggak setelah takbir selesai sempurna baru membaca al-fatihah al-fatihah pun juga harus sempurna nah kalau dia sholat sendirian maka sunnah membaca surat setelah fatihah nah dia baru ruko setelah bacaan fatihah dan suratnya sempurna ruko baru eh ruko boleh membaca doanya ruko setelah sempurna ruko nya jangan sih karum laku subhanallah sungguh aduk malem balik ini namanya tak tumak ninah nah ini tumak ninah itu adalah pekerjaan lahir sementara khusuk itu pekerjaan batin sambungnya hati dengan Allah ta'ala dan lupanya dengan selain Allah sholat kok diiling selain Allah berarti belum khusuk sholat kok anda sambung dengan Allah belum khusuk nah ini kembali hadirin karena ini bab salam orang yang masih jelek sholatnya tadi itu eh ketika selesai sholat dia kemudian menuju nabi adhan belum gak kemudian dia mengucapkan salam kepada nabi nabi menjawab memang salamnya tapi nabi perintah kamu sebetulnya belum sholat ulangi sholatmu lagi jadi begitu selesai dia kembali lagi kepada nabi sampai ping telu jadi dia bulan balik mengulangi salamnya itu boleh hadirin salam itu ketemu orang bulan balik boleh misalnya bukan tentang sholat hanya dengan tentang di apa kepengurusan pengurus sedang mengadakan kegiatan di masjid si si seseorang ketemu dengan ketua pengurus misalnya ngasih salam terus melaksanakan kegiatan apa lagi oke selang beberapa saat ketemu lagi ngasih salam lagi rapopo oh oleh ingatkan oke jadi boleh salam itu di ulang-ulang berkali-kali baik wangan hudan masih dari abu uroiro an rasulillahi salam dan rasulillahi salam kola idahlaki ahadukum ahohu le kamu ketemu dengan apa salah seorang diantara saudaramu fal yusallim alaihi maka ucapkanlah salam kemarin sudah disampaikan bahwa salah satu yang bisa membuat masuk surga itu adalah beriman akan dibilang beriman kalau saling berkasih sayang akan terwujud kasih sayang manakala suka memberi dan menjawab salam maka salam itu termasuk salah satu prasarana untuk bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala fa'in halat sekalipun kamu sedang terhalang terhalang oleh misalnya pintu atau terhalang oleh pohon ini sahjarah pohon au jitarun atau tembok au khadarun atau murhatang terhalang oleh batu batang misalnya oke tetapi dia apa bisa melihat atau bisa mendengar suaranya saudaranya itu maka fayusallim alaihi berilah salam sekalipun gak ketoh sedang ber apa dibatasi kayak ini ngasih salam boleh ngasih salam boleh ngasih Allah alam tak meneh tasik masuk baru lagi tadi cuma dua hadis kalau sudah sampai sini sedikit sedikit masuk asalam disunatkan salam sekalipun masuk sendiri masuk dirumahnya sendiri itu salam kalau dirumahnya tidak ada orang nanti ada jelasannya Allah yang berfirman wa'idha daqhultum buyutan fasalim wala angfusikum tahiyatan min indilai mubarakatan kalau kamu masuk rumahmu sementara kamu eh sementara dirumahmu tidak ada orang maka ucapkanlah salam dengan ucapan assalamualaina wala ibadilai tapi ada orangnya ucapkan salam sekalipun anaknya masih baru bisa ngomong itu Assalamualaikum ini ajaran kepada keluarga kita kalau tidak ada orangnya ucapkan assalamualaina wala ibadilai kenapa karena di rumah kita itu juga ada mungkin malaikat mungkin jin muslim dan lain sebagainya maka salam itu sebetulnya bukan hanya penghormatan kepada orang lain tapi juga penghormatan kepada angfusikum dirimu masing-masing tahiyatan min indilah sebagai penghormatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa'ala yang ke selanjutnya ananas dari sahabat ananas radiyalan kola kola li rasulun salam ya bunaya nah ini anak kecil bunaya itu hengger malah hadirin saya ulangi ini menurut ahli torikot itu le'e masuk rumah apa disamping mengucapkan salam baik ada orangnya maupun tidak disunahkan setelah salam membaca basmalah tiga kali dan al-ikhlas tiga kali ini apa mendatangkan hikmah yang besar termasuk diantaranya urusan kita akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih bagus harus ditambah falak dan binas masing-masing sekali sekali tapi juga kadang-kadang kita apa lupa tasik pak 5 menit 2 menit oke ada yang perlu dibahas enggak ada kalau enggak ada babu salam ala simian simian itu jamaknya dari shobi shobi itu anak kecil atau anak-anak ini bab menerangkan salam untuk anak-anak oke luh disitu disini marok ala simian suatu ketika Anas sahabat Anas ini marok ala simian melintasi apa sekumpulan anak-anak yang sedang bermain fasalama alaihim makar Anas memberikan salam kepada anak-anak yang sedang bermain itu waqala dan Anas berkata karena Rasulullah ya rasul dulu juga begitu kalau beliau melintasi satu tempat yang disitu ada sekumpulan anak-anak rasul memberikan salam hadirin ini diamalkan oleh sahabat Anas karena Anas biasa memperhatikan rasul dulu kalau ketemu anak-anak juga memberi salam oleh karena itu hadirin kalau bisa kita kepada anak kecil juga memberi salam wallahu a'lamu biasa mudah-mudahan di barangi hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena sudah habis kita cukupkan sampai sini sekali lagi mudah-mudahan di barangi hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat mengantarkan saatnya nanti kita kembali kehadirannya dalam keadaan khusnul khatimah subhanakallah wa bihamdiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh